Intro Pasca dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota oleh Gubernur Jawa Timur pada Jumat 26 Februari 2021 lalu, wali kota dan wakil wali kota Blitar melakukan penandatanganan fakta integritas penekanan tugas serta penyampaian visi misi periode tahun 2021-2024 di Gedung Busumawi Citro, Jalan Sudanjo Supriyadi No. 168 Kota Blitar. Kegiatan ini sebagai awal dari kinerja wali kota dan wakil wali kota Blitar terpilih, Santoso dan Cucuk Sunario. Santoso, wali kota Blitar usai acara mengatakan, pada tahun jabatan baru ini, pihaknya akan mewujudkan visi kota Blitar keren, unggul, makmur, dan beragam. Dalam sambutannya, Santoso menyampaikan, seluruh OPD diminta untuk bekerja secara maksimal untuk mewujudkan kota Blitar semakin maju dan berkembang. Beberapa program unggulan yang akan diwujudkan pada 100 hari kerja diantaranya, program pemberian bantuan setiap RT, senilai 50-100 juta per tahun, program pemasangan wifi di setiap RW dan RT, serta program Jumat Berkah. Supaya mereka sepaham terhadap visi dan misi yang saya jalankan, dan itu sudah menjadi kontrak politik saya dengan masyarakat. Kalau nanti sudah jurn, insya Allah tugas, pokok, dan fungsi yang dituangkan dalam peralatanan fakta ibu kita, ini nyambung. Jangan sampai nanti saya berjalan ke arah timur, WIDO-WIDO-Nya ada sengita, ada sengita, ada sengita, ini nggak nyambung. Jadi dengan saya jurnkan pada hari ini, saya maafkan mudah-mudahan nanti bisa sejarah dengan konsep visi-visi yang telah saya jatuhkan.